Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada semoga saudaraku dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun baik pada hari ini hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 telah ya diputuskan ponis bagi terhadap imam besar Habib Rizik Sihab diponis empat tahun penjara dalam kasus swab rumah sakit ummi saya ambil dari detik news kawannya imam besar Habib Rizik Sihab diponis empat tahun penjara Habib Rizik Sihab dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus rumah sakit ummi hingga menimbulkan keonaran mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Sihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran ujar Hakim Ketua Kadwanto saat membacakan surat putusan di pengadilan negeri Jakarta Timur Kamis 24 Juni 2021 Habib Rizik Sihab bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara sambung Hakim Hakim mengatakan Habib Rizik Sihab terbukti menyiarkan berita bohong karena Habib Rizik Sihab dalam video yang diunggah YouTube RS Unmi menyatakan dirinya sehat padahal menurut Hakim saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes web antigen menimbang bahwa majelis Hakim berpendapat terdakwa memang belum di PCR dan baru di antigen namun berdasarkan Kep Menkes tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 kondisi seperti ini disebut probable COVID-19 sehingga menurut majelis Hakim walaupun belum dilakukan swab PCR tetap saja terdakwa tidak bisa dikatakan sehat karena terdakwa probable COVID-19 sehingga informasi yang disampaikan terdakwa adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan karena tidak sesuai fakta karena terdakwa sudah tahu dirinya reaktif COVID-19 namun terdakwa tetap mengatakan kita sudah rasa segar sekali Alhamdulillah hasil pemeriksaan baik dan mudah-mudahan hasil ke depan baik tanpa menunggu hasil PCR sehingga majelis berkeyakinan terdakwa telah siarkan kabar bohong ungkap Hakim menimbang oleh karena itu cerita ayah, anak, dan dokter yang selalu dipaparkan terdakwa sebagai pembanding rumah sakit ummi tidak ada relevansinya karena berbeda menimpan dengan demikian unsur menyebarkan berita pohon telah terpenuhi tegas Hakim Hakim juga menyebut pernyataan Habib Rizik Sihab Habib Hanif Alatas dan dirut rumah sakit ummi dokter Andi Tatat yang menyatakan kondisi Habib Rizik Sihab baik-baik saja telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat menurut Hakim video yang disiarkan rumah sakit ummi masuk dalam kategori keonaran menimpan dari fakta tersebut dari pernyataan terdakwa Habib Muhammad Hanif Alatas dan dokter Andi Tatat timbul kegaduhan khususnya media sosial menjadi gaduh dengan pemberitaan sebelum perawatan serta sesudah perawatan serta ada demo dari forum masyarakat pajajaran bersatu serta ada berita terdakwa kabur dari rumah sakit menimbang terdakwa saat menyebarkan video itu seharusnya menyadari yaitu merupakan keonaran terlebih lagi terdakwa toko besar dan mempunyai simpatisan sehingga sudah berantun menjadi sorotan masyarakat majelis Hakim berkeyakinan apa yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori sengaja dengan kemungkinan menimbang unsur membuat keonaran masyarakat telah terpenuhi ucap Hakim diketahui ponis lebih ringan dari tuntuan Jaksa Jaksa sebelumnya menuntut Habib Rizik Syihab dengan hukuman enam tahun penjara demikian sahabatku situasi hari ini bahwa Imam besar Habib Rizik Syihab diponis oleh Hakim yaitu enam tahun penjara namun dalam hal ini Imam besar Habib Rizik Syihab ya beserta tim kuasa hukum akan melanjutkan dengan banding nah di saat banding ini berarti belum final kita doakan saudara-saudaraku kita doakan Imam besar Habib Rizik Syihab menang dalam banding ya inilah sidang yang terlama untuk COVID ya mudah-mudahan di saat banding nanti semua orang sadar semua orang bisa menyadari bahwa permasalahan ini adalah permasalahan protokol kesehatan yang juga seharusnya siapapun yang melanggar protokol protokol kesehatan di negeri ini harusnya juga dia dipidana disidang dan dipenjara seperti yang dialami oleh Habib Rizik Syihab ini kawan ini sahabatku mari kita doakan juga agar Habib Rizik Syihab dan ulama lainnya yang masih di penjara semoga tetap sehat dan tetap tabah dalam menjalani sunat luah ini ini saja saudaraku semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang tetap istiqomah tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh